Yang belum subscribe silahkan subscribe gratis bosku. Tidak main-main demi kalahkan Persib Bandung, Persija Jakarta datangkan sosok ini dari Italia. Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta tinggal menunggu waktu. Persib Bandung vs Persija Jakarta akan resmi akan booming pada laga pembuka seri ketiga Liga 1 2021. Menghadapi Persib Bandung, persiapan Persija Jakarta tidak main-main. Persija-persija Jakarta mulai mempersiapkan tim jelang seri ketiga Liga 1 2021. Menjelang seri ketiga, tim Macan Kemayoran terus melakukan evaluasi di semua lini. Salah satunya adalah dari fisik pemain yang dinilai kurang maksimal. Mereka masih sering kebobolan pada saat menjelang berakhirnya babak kedua. Manajer Persija, Bambang Pamungkas, menjelaskan jika hal ini jadi fokus perbaikan timnya untuk seri selanjutnya. Sehingga, setelah memberikan libur, untuk skuad pemain, akan digeber kondisi fisiknya. Mereka juga baru mendatangkan pelatih fisik baru, yaitu Alberto Lungherini. Pelatih berpaspor Italia ini juga langsung bergerak cepat, dia langsung meminta untuk menggelar tes fisik. Latihan memang difokuskan berkaitan dengan pengembalian kondisi fisik di minggu ini, kata Bambang Pamungkas. BP menjelaskan pada pekan selanjutnya mereka akan fokus pada materi taktik tikitaka. Melawan Persib, tim Macan Kemayoran harus bekerja dengan ekstra keras. Tampil apik pada seri kedua, Maung Bandung masih belum terkalahkan hingga 11 Liga 1 2021. Terutama berkaitan dengan pertandingan tanggal 20 November melawan Persib. Tambahan Amunisi Baru Jelang lawan Persib Bandung, Persija Jakarta mendapatkan kekuatan tambahan. Bukan pemain baru, melainkan pemain yang mulai pulih dari cedera. Dia adalah winger Osvaldo Hai. Bukan pemain baru, melainkan pemain yang mulai pulih dari cedera. Dia adalah winger Osvaldo Hai. Pemain sayap Persija Jakarta, Osvaldo Hai berpeluang memperkuat Persija di pertandingan pekan ke-12 Liga 1 2021 melawan Persib Bandung. Bambang Pamungkas menyebut Osvaldo telah mengikuti latihan secara normal. Osvaldo sebelumnya mengalami cedera tulang kering yang membuatnya absen membela Persija selama satu bulan. Yang kita lihat kemarin, Osvaldo sudah normal berlatih. Tiga hari ini Osvaldo sudah bisa normal, kata Bambang dilansir dari Bola Kom. Osvaldo mengalami cedera tulang kering saat Persija berhadapan dengan Persita Tangerang di pekan ke-5 Liga 1. BP berharap Osvaldo yang baru sembuh dari cedera bisa mengikuti semua program latihan di tim. Kita harapkan program latihan selama seminggu ke depan ini tidak mempengaruhi kondisi dia, kata BP. Kondisi Osvaldo secara intensif menyatakan bahwa kemungkinan sangat besar bahwa Osvaldo bisa bermain di pertandingan melawan Persib Bandung.